Oke, silakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta online lecture pergi Maluku dengan topik How to Diagnose Concentral Heart Disease in Rural Area Easily. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniannya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti online lecture pada malam ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rizka Amalia, selaku moderator pada malam ini. Terima kasih kepada pergi Maluku atas kesempatan yang diberikan. Dan Alhamdulillah telah bergabung pembicara kita pada malam hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada Dr. Raditya Prakoso spesialis jantung mengguludara konsultan, fellow of Indonesian Heart Association, fellow of the Asian Pacific Society of Interventional Cardiologists, fellow of Asian College of Cardiologists, dan selaku presiden-elect of Indonesian Heart Association. Ini adalah kali kedua online lecture pergi Maluku dengan pembicara Dr. Raditya. Tentunya kami sangat senang sekali dokter, dokter berkenan untuk berbagi ilmunya. Dan yang spesial pada malam hari ini, topik yang kita angkat terkait dengan congenital heart disease, di mana Dr. Raditya sebagai pediatri kardiologis pasti sangat punya banyak pengalaman menggidok. Jadi tentu kita tidak akan menyanyiakan kesempatan untuk bertanya nantinya. Dan peserta nanti bisa bertanya melalui kolom chat atau yang steaming via YouTube bisa via komen. Baiklah untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Dr. Raditya. Terima kasih, Dr. Rizka Malia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Salam dan salawat pada Rasulnya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Perki Maluku yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing tentang bagaimana melakukan diagnosis dari congenital heart disease di rural area. Jadi sebenarnya kuliah ini tadinya diagnosis dan management. Tapi saya kira ini tidak cukup waktunya karena nanti kita split menjadi dua. Oke, saya mulai ya dok ya. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat apa sih yang Anda pikirkan kalau ada pasien dengan penyakit jantung bawaan. Coba, kalau ada pasien datang dengan penyakit jantung bawaan, kira-kira gimana nih jawabannya? Kira-kira pasti bilangnya tidak mengerti ya. Susah ya. Terus kemudian yang kedua, I have no idea to do. Jadi nggak ada apa? Bagaimana cara terlaksananya gimana? Nggak tahu ya, belum tahu. Meanwhile, ada 43.200 pasien bayi dengan penyakit jantung bawaan yang lahir setiap tahunnya. Dan seperempatnya memiliki derajat kritis, lahir dengan derajat kritis, sehingga membutuhkan catheter-based atau surgical intervention pada tahun pertama. Jadi hari ini ada 1.299 penyakit jantung, pediatri kardiologi 100, active cath lab 300, cardiac surgical center ada 19, pediatri kardiotoracic surgeon ada 12. Jadi gimana nih? Antara pediatri kardiologis dan congenital heart disease cases ini nggak seimbang. Oleh karena itu, saya butuh Anda. Kami butuh Anda untuk membantu dalam pelayanan penyakit jantung bawaan di Indonesia. Jadi kenapa sih kalau bermasalah? Ini kita lihat di sini. pengetahuan tentang dokter umum tentang penyakit jantung bawaan, experience-nya juga di primary healthcare sangat rendah ya. Kenapa begitu? Karena memang menurut SKDI ini derajat kemampuannya bukan kemampuannya kelas 4, tapi kelas 2. Kemudian di sini remote areas. Kita lihat coba di Provinsi Maluku ya. Remote areas ini limited access to transportation. Kemudian ada limited training center pada congenital heart disease. Demand dari congenital heart disease ini mahal. Nah, training center-nya dimana? Dulu cuma buka 2. Di harapan kita ada rumah sakit Cipto. Sekarang ada 3 center lagi membuka yaitu rumah sakit Dr. Sutomo, kemudian rumah sakit Hasan Sadingit, dan rumah sakit Dr. Sarjitomo. Terus kemudian community, community ini banyak kan lebih percaya sama dukun dibandingkan dengan dokter. Kemudian regulasi. Walaupun kita sudah punya BPJS, tapi tetap saja regulasinya ini masih jauh dari harapannya. Sehingga kita butuh advokasi-advokasi, sehingga tata laksana penyakit jantung bawaan ini bisa lebih baik. Nah, dalam waktu jangka pendek ini, Kemenkes bekerja sama dengan rumah sakit jantung harapan kita sedang mengembangkan jejaring kardiofaskuler termasuk di Provinsi Maluku. Jadi kita akan mengembangkan RSUP di Ibu Kota Provinsi di Ambon untuk menjadi center kardiak dan ini termasuk pada pengembangan dari penyakit jantung bawaan. Saya ulangi lagi. So, we need you to help those babies. Jadi saya kalau bekerja sendirian, ini di sini pediatri kardiologis cuma 100 versus 43 ribu pasien yang lahir setiap tahunnya, nggak bisa, nggak kuatnya. Nah, teman-teman sekalian, kita mulai dari five fingers systemic approach. Five fingers systematic approach ini pertama, dilihat pasiennya biru atau nggak sih? dua, apakah aliran darah parunya itu meningkat atau nggak? Kemudian yang berikutnya adalah apakah malformasi ini berasal dari jantung sebelah kanan atau sebelah kiri? kemudian ventricle yang dominan, ventricle kiri atau ventricle kanan? Dan yang terakhir adalah apakah ada pulmonary hypertension? Nah, teman-teman sekalian, bagaimana penyakit jantung bawaan ini present atau datang ke kita secara klinik? satu, bisa asimptomatik ternyata atau dideteksi secara insidental misalnya dengan terdengarnya bunyi tambahan atau bising jantung atau ada pemeriksaan lain misalnya ronsen dan EKG contoh kelainannya itu bico-speed aortic valve HD kecil kemudian congenitally corrected TGA berikutnya low cardiac output with or without sinosis contoh critical coactasio, hipoplasic left heart syndrome kemudian biru dengan normal cardiac output contohnya tetralogy of allo, severe PS, dan TGA gagal jantung dan keadaan ejeksi fraksi yang turun misalnya pada VSD dengan lanjutan awitan dengan penanganan yang terlambat Nah, teman-teman sekalian saya ingatkan berkali-kali gak usah takut dengan penyakit jantung bawaan semua bermula dari anamnesis jadi menjadi dokter yang baik selalu dimulai dari melakukan anamnesis yang baik Nah, ternyata anamnesis pada penyakit jantung bawaan tergantung usia kalau bayi atau neonatus maka kita pertama harus evaluasi dan menanyakan riwayat kehamilan dan perinatal kemudian ada riwayat susah minum atau susah makan Nah, bayi itu aktivitasnya adalah sebagian besar adalah makan jadi bagaimana kalau ditanya aktivitasnya ya itu yang terganggu apa? aktivitas utama yaitu makan makannya berhenti-berhenti atau susah dikasih minum ya baru sedikit minum muntah Kemudian history of growth development teman-teman sekalian enggak usah takut untuk melakukan pencocokan terhadap kurva growth chart kurva growth chart sekarang kita punya Indonesian growth chart kurva pertumbuhan Indonesia kita kalau di puskesmasa dapat KMS kartu menuju sehat kita bayi-bayi kita di plot itu pertumbuhannya benar apa enggak? jangan-jangan bayi lahirnya 3 kilo 1 bulan beratnya masih 3 kilo juga wah enggak benar ini tidak ada pertumbuhan ya harusnya pada bulan pertama harus nambah sekitar 700 sampai 800 miligram kemudian kemudian cyanosis ya tampak biru kemudian takipno nafasia apa cepat ya diafluoresis kalau minum keringetan ya nah teman-teman sekalian detail on pregnancy tadi kita harus lihat apa sih yang dimaksud dengan adanya teratukin atau enggak ada riwayat alkohol ada riwayat litium asam falproat atau obat kejang nah ini asam retinoat ini banyak ditemukan pada obat-obat kecantikan ya makanya ini harus menjadi perhatian bahwa paparan obat-obatan ini cukup penting untuk toddlers and preschoolers level aktivitas cyanosis breathing symptoms feeding difficulty history of growth and development ini harus kita lihat lagi kalau yang sudah lebih gede anaknya baru ditanya bisa ya deh sesek enggak ya deh kalau malam lebih enak duduk atau tidurannya nah itu namanya ortopno ya jadi pada gagal jantung kadang-kadang ortopno ya kalau bayi tadi ortopno gimana bayi ortopno kalau apa digendong lebih enak wah ini jangan dikatakan wah ini anaknya anak manja ini bukan dia bukan anak manja tapi dia memang enggak bisa tidur telentang jadi kalau dia tidur telentang rewel ya kemudian chest pain sinkopi idema ya ini harus ditanyakan nah teman-teman sekalian setelah kita melakukan anamnesis kita melihat bagaimana pemeriksaan fisiknya nah pemeriksaan fisiknya mulai dari keadaan umum ya keadaan umum keadaan umumnya apa tampak tidak sakit tampak sedang sakit tampak sakit berat tampak sakit ringan kemudian vital signs peripheral saturation and growth curve jadi sebelum kita mulai dari semuanya kita harus pastikan ini anaknya ini tumbuhnya benar apa enggak ya kemudian mukanya ada certain sindrom ada cyanosis ya kemudian lehernya itu jvp nya naik atau enggak terus breathing patron di dada jadi kalau periksaan anak dibuka ya bajunya ya jadi jangan wah dari luar aja capek nih dokternya karena pasiennya banyak sih enggak sempat buka baju nah buka bajunya ya kemudian breathing patron deep snoo murmurnya ada enggak ada hepatomegalia atau enggak terus ekstremitasnya ada cyanosis clubbing finger ya nah teman-teman juga harus tahu bagaimana melakukan auskultasi nah kalau periksa pasien anak kita enggak bisa kayak pasien dewasa ya dirunut gitu enggak ya kita yang dapet dulu yang mana oh dapet auskultasi dulu boleh jadi kita harus tahu mana ini kalau kita dengar daerah mitral itu dimana di apex kalau daerah tricuspid itu left spiral border seliga 3 4 kemudian bagian herb itu seliga 3 ya itu buat lihat penjalanan dari VSD kemudian daerah pulmonal daerah pulmonal itu adanya di sebelah kiri sedangkan aorta ada di sebelah kanan dari seliga dua garis apa sternalis nah dok kok pulmonal itu ada di sebelah kiri bukannya pulmonal keluar dari sebelah kanan kenapa aortanya keluar dari sebelah kiri ada yang masih komen boleh di chat kenapa pulmonal ada di sebelah kiri aortanya terdengar di sebelah kanan coba siapa ada yang tau oh chatnya gak bertambah nih kayaknya gak nah kalau aorta dia punya jadi outflow track itu twisting sehingga dari aorta itu dari ventricle kiri dia berputar dia mengejek ke arah sebelah kanan sehingga dia best hurt di seliga dua garis sternalis kanan demikian juga kalau pulmonal nah teman-teman sekalian kita harus tahu bagaimana cara mevaluasi murmur mengevaluasi murmur ini penting ya mengevaluasi murmur ini penting apa sehingga kita bisa mengetahui apa daerah mana atau katup mana yang mengalami gangguan contoh disini kalau ada VSD maka akan terjadi pansistolik murmur kenapa terjadi seperti itu karena ventricle kiri tekanannya 120 per 6 sedangkan ventricle kanan kira-kira 20 per 6 jadi darah itu akan berpindah dari ventricle kiri ke ventricle kanan pada saat sistol sehingga yang terdengar adalah pansistolik nah hari ini saya gak bahas banyak-banyak tentang kardiak sound ini ya boleh Anda boleh mengambil mengunduh dari Departemen Kardiologi FKUI disitu ada lihat tentang oskultasi itu mungkin bisa membantu dalam pemahaman Anda tentang oskultasi nah teman-teman sekalian kita lanjut ke pemeriksaan penunjang dari anamnesis dan pemeriksaan fisik kira-kira 80% dari dari kelainan jantung itu harus sudah terdeteksi jadi minimal Anda tahu ini gangguan jantung nah pemeriksaan sederhana yang paling sering dilakukan oleh teman-teman di perifera adalah adanya chest x-ray saya kira chest x-ray banyak ya yang punya ya di rumah sakit atau puskes kenapa satu sangat ekonomis dua easy to perform kemudian provide important information heart size pulmonary blood flow associated lung diseases itu bisa dilihat dari dari apa ronsen nah sebelum kita masuk ke ronsen kita harus tahu apresiasi dari normal anatomi jadi normal interrelationships of the chamber within jantung kemudian lokalisasi dari jantung dibandingkan dengan rongga dadanya berikutnya adalah mengerti tentang normal contour dari kardiomediastinum ya nah teman-teman sekalian sekarang saya mau tanya lagi ayo batas jantung sebelah kanan apa aja ayo batas jantung kanan apa aja boleh di chat kalau malu di batas jantung kanan itu mulai dari vena cava superior kemudian atrium kanan ya kalau batas jantung kiri dari atas apa ada arkus aorta kemudian segmen pulmonal kemudian pinggang jantung atau left adrenal appendages kemudian left vent ini tadi saya sudah katakan yang sebelah kanan ini batas-batasnya oke nah jantung itu mengarah ke kiri bawah ya jantung itu mengarah ke kiri bawah oke nah sekarang ada pertanyaan ini di bawah slide saya bawah kiri ventricle kanan tidak berkontribusi terhadap batas dari jantung jadi kalau ada pembesaran ventricle kanan kira-kira jantungnya gimana ya ayo gimana batas jantung apa kalau ada ventricle kanan yang membesar apa yang terjadi ayo siapa ini yang mau jawab jadi kalau jantung sebelah kanan ini membesar maka karena dia ada letaknya di di depan maka dia menggeser ventricle kiri sehingga apexnya itu tergeser ke atas jadi right ventricle is the most anterior part of the heart dan dia mengisi di bagian tengah nah right ventricle hypertrophy akan memindahkan apex menjadi ke arah lateral dan depan nah berikutnya pada chest x-ray kita bisa melihat bagaimana corakan dari pembuluh darah paru jadi kalau corakan pembuluh darah paru ini kalau dia rame normal normal itu bisa terlihat antara 1 per 3 sampai 2 per 3 dari lapangan paru nah ketika lapangan parunya itu corakan vaskularnya kurang dari 1 per 3 itu yang disebut dengan rejus pulmonial darah seperti pada foto ini nah kalau dia lebih dari 2 per 3 ini berarti banjir nih parunya kita bisa lihat itu disebut fletora atau corakan arteri pulmonalis yang dilatasi sampai ke perifera nah bagaimana dengan konggesti coba kalau konggesti kira-kira gambaran ronsennya apa ya ayo kalau konggesti siapa tahu ayo 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 susah ya jadi kalau konggesti gambaran ronsennya adalah adanya kranialisasi atau corakannya seperti naik begitu ya oke kalau ada yang mau bertanya boleh ya stop raise hand ini udah ngantuk ya di Maluku dan sekitarnya udah jam 9 ya deh saya berusaha menerangkan sekuat saya semenarik semenarik mungkin kemudian pediatrik EKG pediatrik EKG ini approach dan interpretasi nah EKG pada dewasa mungkin nanti kita ada kelas ya nanti kapan-kapan boleh apa dokter Grace atau dokter Fikri boleh dikoordinasikan bagaimana apa kita cara membaca EKG yang baik EKG pada dewasa atau EKG pada anak tidak ada masalah jadi pada anak all parameters are age specific dan berikutnya adalah need step by step systematic approach apa yang dimaksud dengan step by step mulai dari laju jantung ritem origin pacemaker gelomang P deviasi aksis KRS kemudian letak dari chamber dan keadaan chambernya chambernya hipertrofia apa enlargement nah ternyata pada EKG ini EKG ini sakti mandraguna kemarin sudah saya jelaskan tentang EKG pada ischemik nah EKG ini bisa menentukan posisi dari jantung dan chambernya jadi ini perlu Anda tahu dan mungkin saya tidak bisa jelaskan malam ini tapi nanti pada pertemuan berikutnya kita bisa tahu nah kemudian kita perlu patient data kenapa patient data ini penting data itu berupa usia ternyata parameter normal pada jantung anak itu tergantung usia dan lajunya kenapa begitu karena ada beberapa kesepakatan ada beberapa perubahan pada saat bayi baru lahir versus dewasa misalnya contohnya apa sih perbedaannya bayi baru lahir dan dewasa sympathetic tone itu masih berjaya kenapa para sympathetic tone itu masih kecil pada bayi dan anak semakin dewasa yang berpengaruh pada laju jantung itu kebanyakan adalah para sympathetic tone kemudian yang kedua chamber yang berperan chamber yang berperan pada bayi baru lahir itu kebanyakan chamber sebelah kanan kenapa chamber sebelah kanan karena main dari sirkulasi fetal dimonopoli oleh jantung sebelah kanan ketika bayi itu lahir terjadi peningkatan yang drastis dari systemic vascular resistance dan penurunan dari pulmonary vascular resistance yang mengakibatkan penutupan ductus arteriosus dan tutupnya umbilical system sehingga jantung yang sebelah kanan yang dominan berubah posisinya menjadi jantung sebelah kiri aksisnya juga berubah dari sebelah kanan berubah menjadi sebelah kiri seperti yang saya katakan tadi pada neonates kebanyakan right ventricular dominant sedangkan pada adults right ventricular dominant oke sampai disini ada pertanyaan ini ada pertanyaan dokter dari di youtube silahkan silahkan pertanyaannya dari Aman Sendirin menanyakan tentang kranialisasi apakah curly line dokter apakah bisa ditemukan juga pada kongesti paru pada pediatri dokter yes jadi kongesti itu adalah corakan vena ya kita harus tahu kalau corakan arteri itu seperti dikotom ya pembuluh darahnya itu dibagi dua bagi dua begitu tapi kalau vena itu seperti ranting ya jadi kalau vena itu kranialisasinya gambarannya seperti ranting ya jadi curly be line kadang terlihat kadang enggak tapi yang jelas kranialisasi tadi adalah yang utama terima kasih dok ada lagi sementara belum dokter oke kita lanjut ya nah jadi itu tadi pendahuluan ya jadi kita masuk ke penyakit-penyakit saya coba bagaimana jelaskan yang sangat sederhana ya yang pertama adalah ASD ASD adanya adanya kebocoran di mana ada hubungan antara atrium kiri dan atrium kanan nah secara embriologi memang ASD ini ada empat macam pertama adalah sekondum ASD yang meliputi 80% dari ASD kemudian ostium primum atau primum ASD atau ASD primum kemudian sinus venousus defect seperti yang kita lihat adalah gambarannya di atas dekat vena calva superior atau inferior dan terakhir adalah coronary sinus defect dimana ada ketidakintakan dari coronary sinus yang mengakibatkan adanya darah perpindahan darah dari atrium kiri masuk ke vena sinus coronaryus itu mengakibatkan adanya left to right shot nah karena ASD ini adanya pada level atrium dan kita ketahui bersama pada level atrium itu tekanan atrium kiri dan atrium kanan cenderung sama ya jadi kalau atrium kiri tekanannya kira-kira 2-12 mm air raksa sedangkan atrium kanan 2-8 mm air raksa sehingga darah yang pindah itu dari atrium kiri ke atrium kanan itu perpindahannya lambat dan ini secara hemodinamik akan menyebabkan RA RV dan PA dilatasi tetapi kalau penyakit ini dibiamkan saja selama berdekade dekade kira-kira dekade keempat dia akan menyebabkan pulmonary hypertension yang irreversible yang disebut Asen Menger Kompleks jadi Asen Menger Kompleks itu merupakan suatu keadaan biru yang diakibatkan karena tekanan paru yang meningkat over dari sistemik melebihi tekanan sistemik yang diakibatkan adanya remodeling dan kerusakan pada pembulu darah paru yang mengakibatkan resistensi paru itu sangat kiri ke kanan berubah menjadi kanan ke kiri jadi yang Anda bedakan apa sih bedanya Asen Menger Kompleks dengan penyakit jantung bawaan biru kalau Asen Menger Kompleks Ternyata aliran darah itu sudah pernah kiri ke kanan karena ada kerusakan pembulu darah paru mengakibatkan perubahan dari aliran darah itu dari kiri ke kanan menjadi kanan ke kiri Sampai sini ada pertanyaan Apa bedanya penyakit jantung bawaan biru dengan Asen Menger Oke lanjut ya Nah selanjutnya clinical presentation Nah samkan lagi ya gejala dari ASD ini tidak atau jarang ditemukan pada saat anak-anak kecuali ASD nya sangat besar kalau ASD nya sangat besar maka terjadi kelelahan ada rewired recurrent respiratory tract infection atau rewired pneumonia baru pulang Nah kebetulan besok saya ada kuliah lagi tentang bagaimana analisis penyakit jantung bawaan dengan recurrent respiratory tract infection besok jam 8.30 Jakarta kalau di Ambon jam 10.30 itu boleh online di youtube saya kemudian failure to thrive tadi berat-berat yang naik dan mulai seset oke nah ketika ASD Semenger ketika ASD Semenger ini terjadi mata dia jadi cyanosis fatigue cepat capek dan gangguan latihan nah teman-teman sekalian apa yang khas pada pemeriksaan fisik pada ASD ada yang mau komen ada yang komen dokter silahkan di kolom cek dokter S2 white splitting kenapa terjadi white fig split ternyata pada inspirasi dan ekspirasi pada ASD itu menyebabkan preload dari jantung kanan sama ya seperti kita ketahui bersama bunyi jantung dua itu disebabkan karena penutupan dari katup pulmonal dan katup aorta dimana katup aorta menutup duluan dibandingkan katup pulmonal kenapa karena katup aorta lebih tinggi presurnya nah kemudian bunyi jantung dua ini tergantung splitnya tergantung pada inspirasi dan ekspirasi karena preload dari jantung kanan itu tergantung pada tekanan intratolkal yang berhubungan dari berhubungan berhubungan aliran jadi aliran balik itu berhubungan dengan tekanan intratolkal ya nah pada ASD baik saat-saat inspirasi maupun ekspirasi preload jantung kanan tetap sehingga terjadi wide fixed split nah pada kartun yang sebelah kanan ini dikatakan bahwa ASD itu dia often bergejala atau sering bergejala pada usia adulthood ya kenapa saya ulangi lagi karena dia defeknya pada pressure rendah tidak seperti VSD atau PDA dimana pressure tinggi maka gejala akan diimbul pada usia lebih awal sesaat ketika tekanan baru tekan teman-teman sekalian pada ASD dimana atrium kanan dan ventricle kanan dan pulmonary artery membesar maka ini bisa terlihat dari jas X-ray kita membayang dulu atrium kanan ventricle kanan dan pulmonary artery membesar apa yang terjadi pada chest X-ray ada yang komen boleh di chat ada yang komen ya jadi ketika ada pembesaran atrium kanan apa yang berubah pada Ronson latas kanan jantung membesar pinter kemudian pada ventricle kanan membesar bagaimana boleh kalau malu-malu tulis di chat ayo kayaknya pada malu-malu jadi kalau ventricle kanan membesar maka apexnya tertanam betul gak ayo ya enggak dong dok karena ventricle kanan membesar maka dia menggeser jantungnya jantung sebelah kiri atau apexnya bergeser ke arah lateral dan ke atas jadi apex upward kemudian segmen pulmonalnya memnonjol jadi ini kita lihat disini bataskan jantung kanannya membesar apexnya terangkat kemudian segmen pulmonalnya membonjol kemudian kita lihat corakan parunya lihat ini kita lihat carefully corakan parunya gimana corakan parunya meningkat kita lihat disitu normalnya adalah 1 per 3 sampai 2 per 3 ini lebih dari 2 per 3 kemudian elektrokardiogram menunjukkan adanya sinus ritem dengan aksisnya ke kanan dengan tanda-tanda RVH dengan tanda-tanda right bundle branch block yang incomplete oke sampai disini ada pertanyaan ada komen silahkan oke kalau gak ada pertanyaan kita lanjut ya nah nah VSD VSD adanya hubungan antara ventricle kiri dan ventricle kanan kita tahu tekanan ventricle kiri tadi saya sudah katakan 120 per 6 ventricle kanannya cuma 20 per 6 nah secara embriodoki dan anatomi VSD ini terbagi atas 4 macam satu pars muskularis kemudian perimembranus doubly committed dan juxtas semua menghubungkan antara ventricle kiri dan ventricle kanan nah secara fisiologi kalau VSD nya itu kecil maka dia tidak banyak mempengaruhi tentang proses tumbuh kembang ya tapi dia hanya terdapat adalah sistolic murmur nah bagaimana dengan VSD dari moderate to large dia mengalami congestive heart failure ya congestive heart failure ada failure to thrive hepatomekali dia minumnya susah kadang-kadang terjadi riwayat recurrent respiratory tract infection atau batuk panas yang berulang nah teman-teman sekalian hanya sebagian kecil dari VSD yang bisa menutup spontan yaitu VSD yang kecil di pars perimembranus ya tapi kalau VSD nya subarterial doubly committed atau VSD nya inlet dia tidak akan menutup oleh karena itu teman-teman sekalian kalau Anda menemukan pasien dengan kecurigaan VSD dia batuk panas berulang susah minum terus kemudian pada pemeriksaan fisik ada bunyi jantung dua mengeras dengan pan-sistolic murmur nya di left internal border dikasih obat-obat gagal jantung simple seperti kaptopril furosemide dan beta blocker enggak ada perubahan maka cepat dirujuk kenapa jangan sampai timbul sindroma Eisenmenger sampai saat ini sindroma Eisenmenger ini belum ada obatnya nah tidak seperti ASD maka VSD ada pembesaran chamber pembesaran chambernya apa LA LV PA dilatasi tadi kalau ASD apa yang membesar RA RV PA dilatasi nah kenapa VSD ini yang membesar chambernya yang sebelah kiri kecuali PA karena terjadi shunting pada level ventricle sehingga terjadi overwork dari ventricle kiri dan pembesaran pada pulmonia arteri dan pembesaran juga pada atrium kiri karena ada banyaknya darah yang kembali dari pulmonia kiri jadi apa yang terlihat pada Ronson pembesaran jantung disertai oleh pembesaran ventricle kiri kalau ventricle kanan tadi pembesaran apexnya lateral upward kalau ventricle kiri adalah lateral downward atau apexnya lateral dan tertanam kemudian segmelan pulmonalnya membonjol kemudian tadi adanya gambaran flethora kita lihat disini gambarannya flethora flethora itu apa corakan vaskularnya meningkat lebih dari 2 per nah kita lihat disini pada VSD yang cukup besar akan terjadi remarkable karyomegali dengan apex yang tertanam segmen pulmonalnya menonjol dan ini kelihatan kelihatan corakan vaskularnya justru bukan rame tapi sepi gimana nih kalau gini nah ini jangan-jangan dia udah dekat-dekat kita lihat di fotonya ini gambarannya pruning pruning ini seperti pohon prune nah kenapa sih terjadi pruning nah ternyata pada tekanan paru yang tinggi tekanan pembuluh darah paru yang tinggi itu akan terjadi cedera pada percabangan karena DP per DT atau gaya tekan fluidanya itu lebih tinggi di percabangan nah ternyata tekanan fluida yang tinggi di percabangan itu akan mempermudah adanya denudasi atau adanya kerusakan endotel pada percabangan sehingga memicu penempelan dari platelet ya dan kawan-kawannya mengakibatkan adanya mikroserbosis di situ dan mengakibatkan juga adanya growth factors yang menyebabkan adanya remodeling pada daerah bifurcaccio nah hal ini mengakibatkan tekanan dari hilus itu akan menjadi sangat tinggi sehingga timbul gambaran seperti pohon prune atau yang kita sebut beri prune ya jadi ngerti ya nah pada elektrokardiogram didapatkan iramanya sinus kemudian aksisnya kadang-kadang ke kiri terus ada gambaran biventricular hypertrophy nah gambaran biventricular hypertrophy ini kita sebut sebagai fenomena kats wachtel gimana kats wachtel fenomenen ini kita ketahui bahwa yang namanya R ditambah S di V3 atau V4 sama dengan atau lebih dari 70 saya ulangi lagi R tambah S di V3 atau V4 itu lebih atau sama dengan 70 itu namanya fenomena kats wachtel oke sampai sini ada pertanyaan silahkan Dr. Rizka oke ada oke kalau gak ada pertanyaannya ada dua belum ada dokter ini mengerti apa bingung kira-kira penyakit jantung bawaan di puskesmas cukup banyak gak ya kalau dibaca dokter saya menemui beberapa kebanyakan ASD VSD atau PDA dokter pas dong ya sama bahasan kita hari ini ya iya dokter ASD VSD dan PDA oke saya lanjutkan ya oke selanjutnya adalah tentang PDA ya ini kira-kira terlalu cepat gak kuliah saya saya khawatir kalau terlalu lambat nanti jadi dongeng pengantar tidur ya oke jadi PDA itu merupakan suatu keadaan dimana ada persisten opening dari non-novitodax nah PDA ini dia biasanya menutup pada 24 jam pertama secara anatomik secara funksional dan secara 3-4 minggu secara anatomis tetapi kadang-kadang some ducks never close ya nah ini kita ketahui bersama pada saat lahir dimana bayi itu menangis dan adanya putus hubungan dengan placenta mengakibatkan peningkatan tekanan oksigen baik dissolve maupun yang berlikatan pada pada apa itu namanya pada hemoglobin ya nah ini mengakibatkan inhibiting ductal smooth muscle potassium channel yang menyebabkan influx dari kalsium yang mengakibatkan adanya ductal constriction nah dengan di satu sisi dengan adanya eliminasi terhadap placenta maka prostaglandin dan prostacycline kadarnya akan menurun karena dia gak diproduksi lagi kemudian yang tersirkulasi dia akan termetabolisir pada jaringan paru sehingga the net of this science ini akan menyebabkan anatomical obliteration yang mengikuti dari functional closure dari ductus arteriosus nah teman-teman sekalian PDA ini small PDA itu frequent deasintomatic sedangkan moderate to large PDA itu mengakibatkan bonding pulse wide pulse pressure dan continuous murmur kenapa sih kalau PDA ini continuous murmur ternyata tekanan di aurta itu 120 per 80 tekanan di PA itu sekitar 20 per 10 sehingga kalau ada hubungan antara aurta dan pulmonal maka alirannya akan berjalan terus sepanjang masa baik secara sistolik maupun diastolik ya nah pada PDA terjadi pembesaran yang hampir sama dengan VSD dimana ada pembesaran ventricle kiri atrium kiri dan pengera atrium coba saya recall apa yang terlihat pada chest x-ray LA LV dilatasi saya ulangi lagi ya kalau LA dilatasi pinggang jantungnya menghilang kemudian ventricle kiri yang besar oh iya udah ya coba tolong dibacakan dokter jadi pinggang jantung menghilang apex tertanam dok jadi ya dan PA dilatasi ada segmen pulmonalnya menonjol ya oke nah kita lihat disini pada neonates kita lihat disini apexnya tertanam segmen pulmonalnya sangat menonjol dan pinggang jantungnya menghilang dan kita lihat disini corakan vaskularnya disebut increased vascular marking increased pulmonary vascular marking yang disebut dengan flat hole ya oke sampai disini ada pertanyaan masih belum ada dok oke oke lanjut ya tetralogy of value coba saya mau cek ombak dulu tetralogy of value ini apa ya yuk boleh tulis di chat oke ayo ayo apa ayo Mariam boleh Mariam dibantu atau Dian Ayu Sumardi apa itu tetralogy of value oke 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 supaya gak lama-lama ini kita lanjut ya jadi tetralogy of value suatu kelainan yang disebabkan oleh satu movement itu disebut monology of stansion yaitu adanya mal alignment atau deviasi septum infundibulum ke anterior stefala hal ini yang mengakibatkan satu infundibulum pulmona stenosis kemudian sub-aortik VSD dengan off-riding aorta ya jadi VSD sub-aortik dan off-riding aorta ini satu paket dan yang terakhir adalah RVH sebagai hemodynamic consequences jadi apa biang kerok dari tetralogy of value biang kerok dari tetralogy of value adalah adanya deviasi septum infundibulum ke anterior stefala oke dengan adanya deviasi septum infundibulum ke anterior stefala itu mengakibatkan adanya pergeseran dari septum itu dan membuka sub-aortik portion sehingga ada komunikasi antara ventricle kiri dengan ventricle kiri yang disebut dengan sub-aortik VSD dengan off-riding aortanya nah karena terbuka VSD-nya sub-aortik dan adanya infundibular stenosis maka afterload dari ventricle kanan ini jauh meningkat sehingga dia akan menyebabkan right ventricle hypertrophy sebagai konsekuensi hemodinamik nah dengan adanya sumbatan pada alur keluar ventricle kanan dan adanya shunt dari VSD ini maka tetralogy oval pasien pasien dengan tetralogy oval itu mempunyai gejala biru ya biru ya jadi ini adalah penyakit jantung bawaan biru yang sangat sering jadi penyakit jantung bawaan biru yang paling sering adalah tetralogy oval nanti kalau ditanya ujian besoknya derajat klinis atau derajat keluhan dari valu ini tergantung dari deviasi septum infundibulum anteriornya kalau semakin deviasi deviasinya semakin besar maka obstruksi dari alur keluar ventricle kanan akan meningkat sehingga dia mempunyai gejala sebagai spell dan squatting nah high pitch systolic injection murmur ini biasanya terdengar pada valu ya oke nah teman-teman sekalian yang sering terjadi pada anak dengan tetraluki ovalo adalah spell hypoxic spell hypoxic ini merupakan gejala biru yang semakin biru saya ulangi lagi biru yang semakin biru jadi kalau dia pasiennya gak biru terus kamu bilang dok ini spell sekarang biru itu bukan spell jadi spell itu terjadi pada pasien dengan penyakit jantung bawaan biru jadi biru yang semakin biru yang disertai adalah gangguan kesadaran lemas frantic crime seset yang kadang-kadang bisa berakhir pada kematian apa sih yang terjadi pada spell hypoxic sebenarnya not clearly understood ya dimana pada satu posisi satu adanya derajat rvot obstruction yang meningkat contohnya pada spasma infundible tapi ini it's not clearly understood tapi pada satu sisi dia penyebabnya adalah adanya peningkatan dari sympathetic tone kapan sympathetic tone ini meningkat pada bayi-bayi dan anak-anak dengan tetra viovan yakni pada saat anaknya menangis kelisah pada saat terinfeksi pada saat itu stress adanya peningkatan endogenes katekolamin endogenes katekolamin ini akan meningkatkan laju jantung dan respiratory rate peningkatan laju jantung dan respiratory rate ini akan meningkatkan oxygen consumption oxygen consumption yang meningkat kemudian karena hariannya cukup tinggi maka diastolic ventricular filling timenya akan turun dan menyebabkan penurunan dari karya output penurunan karya output ini akan menyebabkan metabolik asidosis metabolik asidosis itu akan mempunyai efek samping sorry bukan efek samping dia mempunyai produk samping adanya asam laktat asam laktat itu akan menyebabkan akut decrease dari sistem infaskular resistance nah dengan sistem infaskular resistensinya turun maka akan terjadi aliran darah dari kanan ke kiri pada level VSD yang mengakibatkan tekanan O2-nya makin turun makin metabolik asidosis lagi dan seterusnya dan seterusnya itu merupakan lingkaran setan hal ini mengakibatkan spell hypoxic harus ditolong segera dan dihentikan si vicious kalau enggak akan memacu pada irreversible damage dan kematian oke paham ya nah untuk memutus rantai spell hypoxic ini maka ada yang namanya squatting squatting itu congkok squatting ini akan menyebabkan systemic vascular resistance naik menurunkan venus return sehingga right to left shine pada level VSD ini berkurang sehingga pasien akan mengalami keadaan lebih baik karena keadaan biru bertambah birunya bisa dikurangin dengan cara mencegah darah dari kanan itu masuk ke kiri nah pada tetraluki ovalo dimana atrium kanan dan ventricle kanan membesar tetapi segmen pulmonalnya tidak membesar alias mengecil nah ini dapat dilihat disini yaitu adanya teluk pulmonari arteri atau pulmonari arteri B nah ini mengingatkan gambaran khas yaitu boot shape patron jadi boot shape patron itu belum tentu monopoli dari hipertensi tetapi pada penyakit jantung bawaan yang boot shape patron ini adalah penyakit jantung bawaan biru yang disebut oleh tetraluki ovalo nah teman-teman sekalian disini juga kita bisa lihat bahwa corakan vaskuler parunya ini juga sangat menurun kita lihat disini sepi EKG pada tetraluki ovalo bisa dilihat pada aksis ke kanan gambaran right vertical hypertrophy dan gambaran yang disebut adalah beberapa R beberapa R itu R tinggi di V1 langsung di V2 hilang ini diakibatkan karena adanya gap pada VSD sub-artikel cukup besar jadi teman-teman sekalian ini boleh di screenshot ini adalah suatu big picture this will help you to get the big picture however this dichotomy is an oversimplified way to understand how congenital heart disease present jadi teman-teman sekalian gak usah khawatir saya gak punya echo dokter tapi kan anda pasti punya EKG dan ronsen nah ini bisa kita aplikasikan dalam rangka mendiagnosis penyakit jantung bawah sampai disini ada pertanyaan sepertinya belum ada dokter boleh ada yang bertanya dokter boleh silahkan ini ada yang bertanya izin bertanya dok untuk kasus PDA yang belum menutup saat bayi lahir sebaiknya sebaiknya berapa lama kita tunggu PDA tersebut dapat menutup secara spontan kita kalau PDA bayi naunatus kita tunggu sampai 8 minggu kalau 8 minggu tidak menutup pasiennya gagal jantung dan tidak ada perbaikan dengan pemberian obat-obatan maka kita harus lakukan penutupan secara mekanik ada pertanyaan lagi mungkin saya izin bertanya dok melanjutkan bagaimana dengan kasus ASD dokter jika pada PDA kita evaluasi sampai 8 minggu jika belum menutup untuk dilakukan tindakan selanjutnya kalau ASD bagaimana dokter evaluasi kalau ASD sebaiknya ditutup pada usia prasekolah kenapa kalau kita diamkan nanti sekolahnya terganggu jadi prinsip pada tata laksana penyakit jantungan supaya tubuh kembang anak ini tidak terganggu biasanya pada ASD dia belum berkejala sampai dekade 2 dan 3 tapi kalau dekade 2 dan 3 kita tunggu ada komplikasinya komplikasinya pulmonary hipertension itu kita yang gak mau ini ada pertanyaan dokter Assalamualaikum dokter disini bertanya apa saja yang dilakukan jika mendapatkan pasien POF di puskesemas dengan spell berat sebelum kita rujuk ke rumah sakit itu nanti di tata laksana next lecture tapi kita berikan cairan yang cukup kemudian kita niches position kita posisikan bayi pada posisi yang paling nyaman kemudian obatnya yang paling bisa dimasukkan adalah berikan propranol 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 bisa mulai setengah sampai satu setengah miligram per kilo per kali kemudian berikutnya kita bisa lakukan kalau gak bisa belum teratasi kita berikan morpinsulfat kemudian kalau gak bisa lagi kita lakukan pemasangan alat bantu nafas supaya basal metabolisme kemudian dirujuk ya kalau misalnya gak mau intubasi pastinya lumayan baik pasang IV line terus berikan cairannya cukup ya baik dok sementara masih belum ada tambahan lagi dok oke good thank you kemudian kita lanjutkan nah ini quiz dulu sebelum kita lanjut ya silahkan siap-siap nah ini pasiennya PDA ya tepatnya umur 3 tahun dengan PDA pertanyaannya gampang cyanosis atau tidak cyanosis ayo jawab di chat ayo cepat siapa cepat dia dapat ya bagaimana sudah banyak yang menjawab asianotik dokter interasianotik ya oke disini pertanyaan kedua kelainan paling sering yang menunjukkan gejala gagal jantung yang pada usia yang lebih tua kenapa ayo boleh tulis di chat kebanyakan kebanyakan menjawab ASD dokter karena karena ASD itu tekanannya tekanan rendah ya jadi belum berkejala pada dekade dua dekade tiga oke kemudian ya pressure pressure ini harus kamu tahu oke nah teman-teman sekalian problem dari uncorrected congenital heart disease ini late complication and complicationnya mulai dari residual shock vascular ration arrhythmia sudden death gagal jantung nah ini tadi ya kapan intervensi ini adalah PPK dan rumah sakit jantung harapan kita dimana kalau VSD dan PDA kalau tidak ada perbaikan dengan pemberian obat-obatan dan tetap gagal jantung kita akan tutup tapi kalau ASD kita biasanya tutup pada usia prasekolah kalau sudah lanjut gimana kita lihat apakah ada terjadi pemberian habitat dengan lakukan uji reaktivitas uji faso reaktivitas ini kita bisa kerjakan di CAT Lab kemudian kita bisa pilih tutupnya dengan surgery atau non-surgery ya nah jadi intinya if the patient did not show any improvement after optimal dose of pharmacological agent lalu kerjakanlah koreksi ya bisa dilakukan perkutanius atau surgery ya oke kalau tetraluxi ovalo kita akan bereskan kira-kira 6 bulan sampai setahun tapi karena banyakan sekarang datang itu late presenter maka kadang-kadang ada masalah lagi misalnya pada fungsi jantung menurun tekanan apa ukuran tombol darah paru yang kecil maka kita bisa lakukan PT shunt surgery atau RVOT stand atau PDA standing nah klasically the defect the defect closure itu dilakukan secara bedah tetapi kita tahu dokter bedah ini juga sangat-sangat langkah dan dedicated kardiak tim dan fasilitasnya itu masih sangat-sangat terbatas sehingga trans-counter closure itu merupakan pilihan without prolonged ventilator support faster recovery dan lebih banyak physical untuk dilakukan tanpa dedicated pediatric surgery ini saya ingin memberikan tour sedikit dari rumah sakit jantung harapan kita kita tahu Werner Forstman orang pertama yang menaruh katheter to the human heart tahun 50 itu to understand katheterisasi ini dipakai untuk mengerti tentang penyakit jantung bawaan penggunaan angiografi dan collect hemodiamic kita itu mulai dilakukan nah dulu diagnostic modality nya itu diagnosisnya adanya di cat lab dan treatmentnya di ruang operasi sekarang kita diagnosticnya itu di imaging kemudian tata laksananya bisa kita sejakkan di cat lab IP lab atau operation kenapa kita memilih cat lab sebagai tempat untuk treatment karena dia akan menurunkan mortality morbidity complexity dan cost walaupun device-nya itu mahal tetapi ternyata overall cost nya bisa lebih murah nah ini diagnostic modality kita lihat yang paling gampang ekokardiografi kemudian dia advanced imaging kita bisa lihat dari CT injury dan MRI dan terakhir advanced nya adalah kategorisasi ini adalah jumlah pasien dengan diagnostik dan non-surgical intervention di rumah sakit jantung harapan kita nah ini contoh satu adalah penutupan dengan skala closure dari ASD pada bayi kurang dari 10 kilo pasiennya ini suffering heart failure kan waktunya masih tidak membaik sehingga kita lakukan trans-catheter closure ASD pasien ini merupakan pasien pertama yang berhasil kita tutup perkutan pada bayi kurang dari 10 kilo nah ini adalah contoh surgery ini pasiennya satu tahun 5 kilo dengan VSD PH ini kita lakukan treatment dengan pemberian furosemide kemudian beta blockers dan ACE inhibitors pada dosis optimal tetap tidak ada perubahan ini kita lihat ronsennya ya fletora kardiomegali kemudian kita lakukan penutupan trans- lewat surgery hasilnya bagus nah ini adalah pasien dengan down syndrome 6 bulan beratnya 3 kilo kemudian kita dapatkan PDA besar ini kita tutup trans-catheter hasilnya baik ini contoh bayi 8 bulan saturasinya itu cuma 16% jadi pasien dengan spell hypoxic kemudian kalau dulu ini setelah ditata laksana diberikan obat-obatan kita send to surgery untuk melakukan petition atau total repair kita sekarang kemajuan terbaru dari masa di jantung harapan kita kita lakukan RVO di stenting ini perkutannya sebalon aorta valvuloplasti pada pasien dengan gagal jantung kita lihat disini pasiennya ada penyempitan katup aorta kemudian ini pada angio kita lihat katup aortanya sempit kemudian kita balon kita lihat balonnya ini sebelah kanan balon hasilnya bagus kemudian ini ada koart koartasio aorta kemudian kita lakukan red heart catheterization didapatkan beda pressure yang cukup tinggi kemudian kita lakukan balon koartasio aorta kita dilatasi perkutan hasilnya baik nah ini contohnya perkutan excursus pada last systemic venous fistel pada ekstra kardia fontan kita lihat pasiennya datang dengan keluhan bengkak kemudian pada angiografi kita bisa lihat adanya apa fistula yang besar sekali ini kemudian kita lakukan closure kemudian hasilnya baik anaknya pulang ya keadaannya jauh-jauh-jauh lebih baik ini adalah pasien pertama kita kompleks cyanotic congenital heart disease kita tutup semua dan kita selesaikan secara transcard mulai dengan PDA stenting kemudian kita lakukan pulmonary valvuloplasty valvulotomy kemudian valvuloplasty dan terakhir pasiennya sebenarnya sudah baik tapi masih ada desaturasi sedikit pasiennya mengeluh pusing ternyata PFO-nya masih right to left shine kemudian kita lakukan transcard PFO closure hasilnya baik dan pasiennya sekarang baik sekali dan bisa juara berprestasi ini adalah kemajuan baru kami yaitu kita pasang LVOT stenting pada pasien dengan TGA VSD PS dengan spell hypoxic jadi ini adalah satu gambaran sehingga kita gak ada kata-kata berputus asa ini contoh hipoplastik left heart syndrome yang kita lakukan hybrid treatment yaitu pertama kita lakukan interatrial stenting karena membuka interatrial communicationnya kemudian pasien dibawa ke kamar operasi untuk dilakukannya bilateral pulmonary artery bending tapi beberapa hari kemudian kami dipanggil lagi ke ICU karena pasiennya mengalami shock dan hipotensi setelah kita evaluasi kita lihat PDA-nya mengecil makanya kita lakukan BDA stenting ini adalah hybrid treatment dari hipoplastik left heart syndrome kita harus tahu komplikasi dari kata-terisasi mulai dari aritmia ada desaturasi hipotensi tamponat myocardial rupture dan vasculostroposis sehingga kita butuh surgeon untuk backup kalau misalnya di Maluku mau lakukan kata-terisasi kita harus lakukan sebaik-baiknya tapi kita harus punya koneksi juga ke tempat lain dengan surgery yang available nah teman-teman sekalian untuk detail dari congenital heart disease management saya akan diskusikan pada next lecture saya kira akan sangat membosankan dan saya khawatir ini terlalu berat untuk kita berikan kuliah hari ini jadi take home message-nya adalah early recognition stabilization and transport ke appropriate cardiac center merupakan critically important jadi itu sangat-sangat penting ya kemudian clinical examination anamnesis pemeriksaan fisik chest x-ray dan EKG itu cukup untuk memprovide critical intervention to recognize joint heart disease the men's day treatment adalah sebenarnya correct dari underlying disease baik dilakukan secara perkotaan maupun surgery saya kira ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf dokter ini masih ada pertanyaan apakah boleh boleh ini dari dokter Jeffrey di Puskesmasfir Kabupaten Maluku Tenggara ada tiga pertanyaan dokter yang pertama pada umur berapakah SD harus ditutup dok tadi sudah kalau secara klinis tidak mendapatkan improvement dengan pemberian obat-obatan jadi kita biasanya nutup kalau yang paling kecil berat 4 sampai 5 kg kita bisa tutup yang kedua dokter kapan dilakukan operasi pada TOF dok TOF tadi 6 sampai 12 bulan dan yang ketiga pada PD mur-mur tidak continuous itu karena apa ya dok kalau pada PDA mur-mur tidak continuous adalah pada pulmonary hypertension baik lalu pertanyaan selanjutnya dari Dr. Kandita Arjani mohon izin bertanya Dr. Adityo bagaimana pendekatan step-by-step bagi pasien dengan Asian-Manger Syndrome dokter apakah masih bisa dilakukan penutupan defek dokter terima kasih kalau Asian-Manger Syndrome kita enggak lakukan penutupan device kita lakukan supportive treatment pemberian obat-obatan pada Asian-Mangerisasi tidak merubah prognosis tapi memperbaiki kualitas hidup sehingga pasien tidak menjadi beban masyarakat dan bisa bekerja seperti biasa baik ini pertanyaan berikutnya dokter izin bertanya ini dengan mungkin sedikit dihubungkan dengan gencar revoksinasi yang dilaksanakan pada anak dok pada kasus-kasus anak dengan penyakit jantung bawaan yang tidak diterapi atau tidak dilakukan intervensi sebelumnya namun diwajibkan untuk vaksinasi COVID ketika usianya sudah dewasa bagi kami dokter di daerah dengan keterbatasan SPJP baiknya edukasi apa yang kita berikan ya dok apakah hanya cukup kita menunda vaksinnya padahal pada pemeriksaan secara umum kondisinya stabil dokter ya jadi Anda boleh buka Ina Heart Perky itu ada rekomendasi vaksinasi ya apa sih rekomendasi vaksinasi pada penyakit jantung bawaan satu pasiennya stabil tidak dalam keadaan shock akut symptoms kemudian yang kedua pasiennya saturasinya lebih atau sama dengan 65% jadi kalau semuanya itu terpenuhi silahkan vaksinasi ya jadi gak usah ragu ya dok dokter umumnya untuk menyarankan jika stabil dan saturasi aman boleh untuk divaksin lalu ini pertanyaan berikutnya pada kasus VSD paling baik ditutup nomor berapa dok rasanya sudah dijawab ya dok baik mungkin itu yang ada di zoom dan di youtube sudah tidak ada dokter oke saya kira terima kasih mungkin ini nanti kita lakukan reschedule dan untuk kuliah berikutnya mungkin agak sore ya saya mohon maaf tadi ada tindakan mungkin di weekend ya nanti mungkin dokter Fikri dan dokter Grace bisa bantu nanti melakukan rescheduling jadi ini adalah separoh dari kuliah kita malam ini sebenarnya ya panjang ya dok tentang heart disease ini saya kira ini introduction untuk congenital heart disease ini baru introduksi aja ini dokter Rizkay baik dokter penanyaan sudah habis kita tutup online lecture pada malam ini terima kasih kepada dokter Adityo atas ilmu dan waktu yang sudah diluangkan kepada kami terima kasih juga kepada para peserta yang sudah aktif dan antusias bertanya saya selaku moderator undur diri mohon maaf jika ada ucapan yang kurang berkenan dan jangan lupa untuk follow IG kami di perki underscore Maluku sampai jumpa di online lecture berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh dokter kita foto dulu ya dok foto dulu ya dok boleh silahkan mohon untuk teman-teman diaktifkan kameranya atau mau foto bersama dulu titik titik siap ya ambil foto titik ayo oke jin foto dulu ya dok oke terima kasih sampai jumpa ya makasih banyak dok salam buat dokter Zul ya sama yang teman-teman lainnya makasih siap dok makasih banyak dok